selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara pembagian bersusun yang benar silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita mulai pembahasannya yaitu menghitung pembagian bersusun atau pembagian porogapit banyak diantara kalian yang masih melakukan pembagian atau mengerjakan pembagian bersusun dengan cara yang kurang tepat atau yang belum benar ya seperti contoh kita mulai dari contoh yang pertama ya disini sudah ada soalnya yaitu 1836 dibagi 6 kita bagi yaitu 1 dibagi 6 1 tidak bisa dibagi 6 karena 1 lebih kecil daripada 6 sehingga untuk bisa membaginya kita gabungkan 2 angka menjadi 18 sekarang 18 dibagi 6 berkalian 6 yang hasilnya 18 atau yang hasilnya mendekati 18 yaitu 3 kemudian kalikan 3 dikali 6 sama dengan 18 selanjutnya dikurangkan 8 dikurang 8 sama dengan 0 1 dikurang 1 juga 0 masih ada angka di atas sehingga angka ini kita turunkan 3 nya kita turunkan ke bawah selanjutnya kita bagi 3 dibagi 6 3 tidak bisa dibagi 6 maka karena tidak bisa dibagi 6 kita turunkan 6 nya sehingga menjadi 36 36 dibagi 6 hasilnya berapa yaitu 6 karena 6 dikali 6 sama dengan 36 kita kurangkan 6 dikurang 6 sama dengan 0 3 dikurang 3 sama dengan 0 nah disini hasilnya adalah 36 apakah jawabannya benar 36 dikali 6 sama dengan 1836 ternyata salah ya kalian bisa cek menggunakan perkalian bersusun atau kalian juga bisa gunakan kalkulator ya 36 dikali 6 hasilnya sama dengan 216 sehingga ini cara pembagian ini salah nah ini yang terjadi atau yang sering terjadi pada kalian umumnya ya nah bagaimana pembagian yang sebenarnya sekarang kita akan mulai bahas cara membagi yang benar dan tepat 1836 dibagi 6 untuk pembagian bersusun itu kita bagi 1 persatu ya jadi 1 angka tidak boleh kita langsung bagi menggunakan 2 angka kita bahas contoh yang ini saja ya 1 angka terlebih dahulu berarti kita bagi 1 dibagi 6 1 tidak bisa dibagi 6 maka jika tidak bisa dibagi 6 atasnya kita tambahkan 0 selanjutnya dikalikan 0 dikali 6 sama dengan 0 selanjutnya dikurangkan 1 dikurang 0 sama dengan 1 selanjutnya kita bagi 1 dibagi 6 1 tidak bisa dibagi 6 karena satunya lebih kecil maka kita turunkan angka 8 yang ada di atas sehingga satunya menjadi 18 kita bagi 18 dibagi 6 perkalian 6 yang hasilnya 18 atau yang hasilnya mendekati 18 yaitu 3 3 dikali 6 sama dengan 18 kurangkan 8 dikurang 8 sama dengan 0 1 dikurang 1 sama dengan 0 nah di atas masih ada angka yaitu angka 3 dan angka 6 maka kita turunkan 3 nya ke bawah selanjutnya kita bagi 3 dibagi 6 3 tidak bisa dibagi 6 ya sehingga kita beri di atas 0 selanjutnya kita kalikan 0 dikali 6 sama dengan 0 kurangkan selanjutnya 3 dikurang 0 sama dengan 3 kemudian kita bagi kembali 3 dibagi 6 3 tidak bisa dibagi 6 maka kita turunkan angka yang ada di atas yang masih tersisa yaitu angka 6 turunkan angka 6 nya sehingga 3 nya menjadi 36 bagi 36 dibagi 6 perkalian 6 yang hasilnya 36 atau mendekati 36 adalah 6 selanjutnya 6 dikali 6 sama dengan 36 kita kurangkan 6 dikurang 6 sama dengan 0 3 dikurang 3 juga sama dengan 0 nah perhatikan disini hasil akhirnya adalah 0 jika sudah tidak ada angka lagi maka ini sudah selesai angka 0 yang ada di depan ini bisa kita hilangkan saja sehingga hasilnya adalah 306 nah ini adalah pembagian yang benar dan yang ini adalah salah supaya lebih paham lagi kita masuk ke contoh yang kedua ya 624 dibagi 3 ingat dalam pembagian harus kita bagi 1 per 1 ya kita mulai dari 6 dibagi 3 6 dibagi 3 berarti cari perkalian 3 yang hasilnya 6 atau mendekati 6 yaitu 2 kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6 kemudian kurangkan 6 dikurang 6 sama dengan 0 tidak perlu tulis ya karena masih ada angka di atas sekarang kita turunkan 2 nya nah sekarang kita bagi 2 dibagi 3 ingat 1 per 1 tidak boleh langsung diturunkan 4 nya ya 2 dibagi 3 2 tidak bisa dibagi 3 karena 2 nya lebih kecil maka di atas tambahkan 0 selanjutnya 0 dikali 3 sama dengan 0 kurangkan 2 dikurang 0 sama dengan 2 kemudian kemudian bagi 2 dibagi 3 2 tidak bisa dibagi 3 nah sekarang kita turunkan angka yang ada di atas yaitu angka 4 sehingga menjadi 24 24 dibagi 3 perkalian 3 yang hasilnya 24 atau mendekati 24 adalah 8 selanjutnya kalikan 8 dikali 3 sama dengan 24 kita kurangkan 4 dikurang 4 sama dengan 0 kemudian 2 dikurang 2 sama dengan 0 nah ini sudah selesai tidak ada lagi angka yang perlu dibagi sehingga 624 dibagi 3 hasilnya sama dengan 208 contoh yang terakhir dengan angka yang lebih besar 1785 dibagi 17 kita perhatikan untuk soal ini disini bisa kita lihat 17 dibagi 17 tetapi kita tidak boleh langsung membaginya seperti di awal dijelaskan bahwa untuk pembagian yang benar harus satu persatu angkanya terlebih dahulu dibagi maka kita bagi 1 dibagi 17 1 tidak bisa dibagi 17 maka di atas tambahkan 0 kemudian kalikan 0 dikali 17 sama dengan 0 kemudian kurangkan 1 dikurang 0 sama dengan 1 bagi kembali 1 dibagi 17 1 tidak bisa dibagi 17 maka sekarang kita turunkan angka yang ada di atas yaitu angka 7 17 dibagi 7 sama dengan 1 kalikan 1 dikali 17 sama dengan 17 selanjutnya kurangkan 7 dikurang 7 sama dengan 0 1 dikurang 1 sama dengan 0 di atas masih ada angka yang belum kita hitung yaitu angka 8 dan angka 5 maka kita turunkan 1 per 1 yaitu angka 8 terlebih dahulu ingat harus 1 angka 8 dibagi 17 8 tidak bisa dibagi 17 maka di atas tambahkan 0 selanjutnya kalikan 0 dikali 17 sama dengan 0 kurangkan 8 dikurang 0 sama dengan 8 kemudian 8 dibagi 17 tidak bisa maka 5 yang ada di atas kita turunkan sehingga menjadi 85 85 dibagi 17 sama dengan 5 5 dikali 17 sama dengan 85 selanjutnya kita kurangkan 5 dikurang 5 sama dengan 0 8 dikurang 8 sama dengan 0 nah sudah selesai semua kita bagi dan hasil akhirnya adalah 0 sehingga 1785 dibagi 17 sama dengan 105 untuk angka 0 yang di depan ini kita abaikan saja ya demikianlah pembahasan kita yaitu cara menghitung pembagian bersusung yang benar mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati